Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, tepuk tangan untuk semua Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillah, udah sadar Udah sadar, saya paling enak kalau begini nih Kalau sudah sadar diisi ini gampang Kalau belum sadar susah ya Nah ibu-ibu, saya akan memberikan semacam Untuk membuka dulu ya Ini dibalatkan gelas, jangan tengkurat Gelasnya harus, supaya gampang diisinya ya Baik, sekarang salam sudah dimulai Mulai hari ini, nanti ibu-ibu, bapak-bapak Yang punya murid di rumahnya, dipaut Di pengajian, di TPK, di TKK Di TK ya Atau di ibu-ibu majelis taklim Mulailah revolusi perubahan Salam yang benar ini Nah ini ibu-ibu mikir Gimana ya cara melubahnya Gimana kalau ditanya sama murid Loh kemarin-kemarin kok dibiarin Nah kan guru, kalau guru paling pandai bercerita Masya Allah anak-anak Kemarin ibu-ibu ikut pelatihan Yang ngelatihnya juga dari pusat Dari tim Dari tim nasional Peningkatan Mutu pendidikan Al-Quran Indonesia Hewak Karena ternyata anak-anak Kemarin dikoreksi Salah satunya adalah Jawaban Salam Kata ustaz tersebut Jawab salam itu Yang sempurna, yang benar begini Nah itu ceritanya begitu Kalau kepada anak teh Kalau kepada ibu-ibu Nggak usah begitu Nah Baik ya Sekarang sudah kita mulai Kalau di belakang Ibu Ya itu ada seratus anak Seratus anak Esok sudah berubah Di belakang anak itu Ada Dua ratus orang tua Masya Allah Kalau hari ini hadir Dua ratus lima puluh orang Di belakangnya ada Masing-masing lima puluh santri Maka dalam sekejap Salam itu Jawaban salam akan berubah Dari yang keliru Kepada yang Benar Masya Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Masih ada yang Belum sadar Belum wopi Belum wopi ya Masya Allah Baru biasa ini Baik Ibu-ibu Bapak-bapak Yang dirahmati Allah Saya akan kutip Dari salah satu ayat Dalam Quran Ya Tepatnya surat Al-Furqan Ayat 30 Kenapa ayat ini Penting saya angkat Karena dalam ayat itu Kita diingatkan Bahwa persoalan Umat islam Lalai terhadap Al-Quran ini Bukan hanya sekarang Tadi dikatakan oleh Pak KUA Pak KUA sudah pergi ya Dikatakan oleh Pak Kepala KUA Bahwa di surat Adik katanya Ini belum ditemukan Yayasan lembaga Yang benar-benar Bergerak Untuk Hidmat Menggelorakan Gerakan Quran Lembaganya belum ada Mungkin kalau Pribadi-pribadinya ada Kita mulai Dari sekarang Di dalam Al-Quran Surat Al-Furqan Ayat 30 Silahkan dicatat Ada yang hafal Ada yang hafal Kalau ada yang hafal Yang tahu ayatnya Bunyinya Saya siapkan hadiah Jangan lihat di Google Dong Ayat 30 Oh saya tidak jadi Hadiahnya dikeluarin ya Baik Surat Al-Furqan Surat keberapa Surat 25 Yang hafal ini Pasti Al-Lumne TPK Al-Lumne TKK TPK Waqala Rasul Berkatalah Rasul Mengadu Rasulullah Apa isi Aduannya Ya Rabbi Wahai Rabku Wahai Rabku Inna Qaumi Sesungguhnya Kaunku Ittakhadu Hadal Quran Mahjuroh Menjadikan Al-Quran ini Sesuatu yang Diabaikan Itu kapan Diucapkan Rasulullah 1.400 Tahun Lebih Yang Kalau di zaman Rasulullah Rasulullah Ada Para sahabat Ada Ternyata Kecenderungan Kaum pada waktu itu Juga seperti itu Apalagi Sekarang Maka Jika ada Hari ini Orang Yang Mengikuti Jejak Orang-orang Muslim Muslimat Mumin Muminat Yang Bersungguh-sungguh Mengikuti Jejak Rasulullah Dan para sahabat Dalam Berhikmat Kepada Al-Quran Maka Orang tersebut Mahal Sekali Harganya Tinggi Sekali Nilainya Kalau Kata Pak Budi Gunawan Tadi Insyaallah Kita ini Termasuk Di dalamnya Insya Insyaallah Ini Masalah Lalu Para ulama Menjelaskan Yang disebut Mahjuro itu Mahjuro Yang disebut Abai tadi Sebut Melalaikan Tadi Siapa Pertama Muslim Dia Tapi Tidak Mau Belajar Kuran Tandanya Apa Baca 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 Para ulama Masih Meneruskan Ada Yang Sudah Membaca Ada Yang Sudah Membaca Pandai Membacanya Tapi Dia Hanya Berhenti Membaca Saja Tapi Tidak Pernah Terdorong Untuk Mengetahui Maknanya Isi Isi Lemah Sementara Sementara Kata Allah Al-Quran Itu Hudal Linas Hudal Mutakin Mungkinkah Menjadi Petunjuk Kalau Tidak Dimengar Kata 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 Petunjuk Jalannya Di depan 200 meter Belok Kanan Tapi Karena Tidak Ngerti Akhirnya Belok Nah Disini Jadi Tersesat Tersesat Jadi Tersesat Kemudian Para ulama Masih Menuruskan Ada orang Yang sudah Membaca Paham Tapi Dia Berhenti Situ Kaji 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 Terus Tapi Tidak Mengamal Masalah Lagi Orang Yang Salah Berpikirnya Ada yang Berpikiran Begini Eh Jangan Banyak Belajar Quran Nanti Kalau Kita Tahu Dan Kita Tidak Mengamalkan Nanti Jatuh Nah Ini Bodohnya Orang Bodoh Lagi Nah Inilah Pentingnya Kita Kumpul Seperti Ini Contoh Misalnya Saya Baca Sekarang Surat Al-Fatihah Saya Sudah Sudah Mengkaji Surat Al-Fatihah Sudah Berapa Bulan Ini Saya Mengelompokkan Umat Islam Dalam Hubungannya Dengan Surat Al-Fatihah Ini Ada Ada Lima Kelompok Kelompok Yang Pertama Hafal Hafal Belum Belum Benar Bacaannya Dan Belum Tahu Maknanya Satu Dua Hafal Sudah Benar Bacaan Bacaannya Bacaannya Benar Hafal Tapi Belum Tahu Tiga Hafal Belum Benar Bacanya Tapi Sudah Faham Maknanya Karena Rajin Ngaji Rajin Takli Empat Hafal Benar Bacanya Dan Faham Maknanya Yang Kelima Belum Bisa Baca Ya Mungkin Anak Anak Atau Mu'alaf Ya Kira-kira Menurut Ibu-ibu Bapak Yang Paling Banyak Yang Mana Hafal Tapi Belum Tahu Makna Hafal Belum Benar Bacanya Belum Sepurna Maksudnya Kemudian Belum Tahu Nah Nomor Satu Tadi Yang Paling Banyak Kayaknya Dan Saya Sudah Cek Saya Sudah Selama Pandemi Sampai Sekarang Sudah Ketemu Mungkin Hampir 4.000 Begini Di Sukabumi Lalu Diadakan Acara-acara Festival Al-Fatihah Diadakan Gerakan Tahsin Al-Fatihah Diadakan Gerakan Tarjim Al-Fatihah Masya Allah Disitu Kita Jadi Tahu Bahwa Ternyata Masih Lebih Banyak Umat Islam Yang Hafal Al-Fatihah Pasti Hafal Tapi Mohon Maaf Bacaannya Itu Masih Banyak Huruf-huruf Yang Belum Sesuai Maka Ini Perlu Di Per Bah Oke Kira-kira Kita Kalau Kita Ini Termasuk Kelopok Yang Mana Maunya Si Kelopok Yang Keempat Ya Ya Kan Hafal Benar Bacanya Nah Begini Kenapa Membaca Al-Quran Harus Benar Jawabnya Gampang Ya Mengapa Membaca Al-Quran Harus Benar Kalau Tidak Sesuai Otomatis Salah Maknanya Artinya Kalau Tidak Sesuai Otomatis Salah Ada Yang Jawab Lain Apa Lagi Kira-kira Berdosa Kenapa Apalagi Tidak Mau Berusaha Untuk Membenarkan Betah Di Kesalahan Itu Tidak Mau Membenarkan Masya Allah Ini Jawabannya Sudah Oke Jadi Saya Perhatikan Begini Bapak Ibu Ibu Nanti Kita Terus Kembangkan Jadi Ada Dua Pembaca Al-Quran Pertama Orang Yang Membaca Al-Quran Memang Untuk Dirinya Yang Kedua Orang Mampu Membaca Al-Quran Bukan Hanya Untuk Dirinya Tapi Juga Untuk Orang Namanya Siapa Guru Sehingga Untuk Guru Ini Untuk Guru Kita Untuk Guru Ini Punya Dua Kewajiban Terkait Dengan Al-Quran Hubungannya Dengan Bacaan Paham Yang saya Maksudkan Satu Dia harus Menguasai Bacaan Betul Tidak Nah Kemudian Yang kedua Dia Harus Menguasai Metode Yang Baik Dan Tepat Oke Ikuti Kalimat Saya Ikuti Kalimat Saya Bagi Seorang Guru Ditambah Sedikit Bagi Seorang Guru Ngaji Bagi Seorang Guru Ngaji Bagi Seorang Guru Al-Quran Bagi Seorang Guru Al-Quran Setidaknya Butuh Dua Hal Setidaknya Butuh Dua Hal Satu Menguasai Bacaan Dengan Benar Dua Menguasai Metode Dengan Baik Dan Tepat Mengapa Mengapa Harus Benar Pertama Kita Sebagai Muslim Bacanya Harus Sesuai Membaca Al-Quran Benar Itu Maksudnya Dua Ini Mungkin Yang Tidak Membaca Al-Quran Dengan Benar Itu Maksudnya Itu Dua Pertama Sesuai Dengan Riwayat Riwayat Eh Kalau Nabi Muhammad Baca Surat Al-Fatihah Itu Gimana Oh Nabi Muhammad Kalau Baca Surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim